Intro Salah satu tujuan lahirnya KPH adalah untuk memperbaiki tata kelola hutan dan kawasan hutan di tingkat tapak guna mewujudkan pengelolaan hutan lestari atau berkelanjutan Pada program magam MBKM semester ganjil 2023-2024 kami ditempatkan di UPT KPH wilayah Kapuas Hulu Selatan Kegiatan pertama yaitu mengikuti briefing Regu Brigade Darkahutlah dan PAMHUT Rencana Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kegiatan ini guna membahas rute patroli yang akan ditempuh serta mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan ketika hendak turun lapangan Selanjutnya, kami mengikuti patroli perlindungan dan pengamanan hutan bersama Regu Brigade Darkahutlah dan PAMHUT di 13 desa yaitu Desa Tekuda, Desa Tekalong, Desa Nangatuan, Desa Dangadanao, Desa Pemawan, Desa Temuyuk, Desa Tanjung, Desa Penyeluang, Desa Kirin Nangka, Desa Penepin Raya, Desa Ujung Said, Desa Ujung Jambu, dan Desa Martadana Ada pun temuan yang didapat ketika sedang melaksanakan patroli ialah adanya kegiatan ilegal logging dan adanya penambangan emas secara ilegal di areal kawasan Kegiatan selanjutnya, kami mengikuti peresmian gedung kantor UPT KPH Wilayah Kaposulu Selatan yang diresmikan oleh Sekretaris Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Amung Hidayat SP MSI Serta mengikuti kegiatan rapat pertemuan UPT KPH Kaposulu Selatan dengan Sekretaris Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat Kegiatan selanjutnya, melakukan survei lokasi untuk kegiatan usaha pelestarian sumber daya alam bersama tim BP Das Kapuas dan Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam rangka rehabilitasi hutan, guna terjaganya daya dukung, produktivitas, serta peranan hutan dan lahan dalam mendukung sistem penyaga kehidupan Kegiatan selanjutnya, yaitu melakukan pemeliharaan bibit tanaman pada persamaan permanen Risot Pengelolaan Hutan Mentebah Di sini, kami melakukan perawatan tanaman seperti penyiraman bibit, penjarangan bibit, serta membuat sambung pucuk jenis durian dan perhitungan bibit produktif, guna didistribusikan di wilayah kerja KPH Kaposulu Selatan Dalam rangka memperingati Hari Pohon Sedunia, UPT KPH wilayah Kaposulu Selatan melakukan pendistribusian bibit tanaman produktif di SMA 1 Mentebah serta melakukan kegiatan penanaman bibit tanaman produktif Kegiatan pendistribusian bibit, guna untuk mendapatkan bibit tanaman yang baik, serta seragam Kegiatan terakhir kami, yaitu mengunjungi PT Karya Rekanan Bina Bersama yang berada di Desa Bekuan, Kecamatan Seberuang Di sini, kami bertemu mandor dan asisten manajer yang berada di KEM 40 Di sini, kami juga belajar memahami kompleksitas tanggung jawab dalam wala sumber daya hutan dan tindakan dalam pembinaan hutan serta kami juga melihat bagaimana bentuk jalan cabang, jalan koridor, dan jalan utama Dengan mengikuti kunjungan ini, maka berakhir pula lah kegiatan magang di UPT KPH wilayah Kaposulu Selatan Kami berterima kasih atas kesempatan dan ilmunya Terima kasih atas kesempatan dan melihat bu zahmat Terima kasih atas kesempatan danильanya Terima kasih atas kesempatan dan hutan Terima kasih atas kesempatan danung ya Terima kasih telah menonton!